Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa dan selamat tahun baru 2023. Mengawali episode perdana di Youtubeku di tahun 2023 ini, kita akan bahas adalah persidangan kasus Brigadier Joshua yang hari ini ada dua terdakwa, pertama adalah Kuat Ma'ruf dan kedua adalah Bribka Riki Rizal dengan ahli pidana yang meringankan kedua terdakwa adalah Muhammad Arief Setiawan. Secara keseluruhan, dari Muhammad Arief Setiawan ini menyampaikan hal-hal yang bisa diinterpretasikan untuk meringankan Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Riki Rizal secara sekilas. Tetapi kalau kita gali lebih mendalam, sebenarnya ada beberapa hal yang justru ini memberatkan bagi Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Misalnya adalah pernyataan dari ahli pidana ini mengatakan bahwa terjadi kesepahaman yang sama, meeting of mind. Bukan berarti semua orang yang ada di lokasi pidana semuanya terlibat. Bagi aku pribadi ini setuju banget. Karena apa? Kalau dikatakan bahwa semua orang yang ada di lokasi pidana semuanya terlibat, kalau hakim atau penyidik hanya menggunakan statement yang pokoknya semuanya disitu semuanya terlibat, ya pasti tidak hanya kelima terdakwa saja. Ada Kodir, ada juga Susi, ada juga Damson, ada beberapa anggota lainnya dari kepolisian yang bertugas sebagai ajudan, pun dalam kasus ini tidak dijadikan sebagai terdakwa. Artinya dalam tanda kutip indikasinya memang sepertinya menuduh seperti statement dari Ferdi Sambo. Kita kan tahu ya dalam persidangan beberapa kali Ferdi Sambo mengatakan bahwa penyidik itu memaksakan dari awal. Pokoknya semua yang ada di TKP itu dilibatkan. Padahal yang bertanggung jawab seharusnya hanyalah saya dan juga Baradae. Sebenarnya tidak juga seperti itu. Karena ya yang aku sebutkan tadi, nama-nama yang tidak menjadi terdakwa. Setuju sekali. Kemudian dikatakan juga di sini bahwa ahli pidana dan juga diliniarkan dengan keterangan kuasa hukum Kuat Maruf bahwa tidak mengetahui dan dia pun tidak diajak bicara Ferdi Sambo seperti yang lain. Ini adalah statement dari kuasa hukum Kuat Maruf yang menegaskan bahwa Kuat Maruf itu harusnya tidak menjadi terdakwa. Karena posisi dia itu berbeda seperti Bripka Riki Rizal ataupun juga Baradae yang mengatakan mereka sempat ngobrol dan diminta oleh Ferdi Sambo. Kesannya adalah Kuat Maruf ini pura-pura, ya bukan pura-pura maksudnya tidak mengetahui atau meeting of mind tersebut. Apakah, apa Anjas menurut kamu dari analisa persidangan di hampir 2 bulan ini? Apa yang tidak, tidak ada di sini? Ya, menurut aku sih enggak juga teman-temannya. Kalau dikatakan bahwa Kuat Maruf tidak ada alat bukti yang mengatakan bahwa dia mengetahui peristiwa tersebut, jelas. Yang pertama adalah mengenai peristiwa dari di Magelang sendiri. Dia lari-lari mengejar Joshua dengan pisau, bahkan pisaunya juga dibawa ke rumah dinas di Jakarta Selatan tersebut. Itu adalah poin pertama yang menurut aku juga bagian dari alat bukti. Alat bukti kan ada lima, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Menurut aku, apa yang dilakukan oleh si Kuat Maruf tersebut sudah bagian sangat kuat, dia berperan, ada indikasi dia terlibat juga dalam peristiwa ini. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah diketahui juga dari keterangan dia, kenapa dia harus ikut ke Jakarta. Ada kebohongan, dikatakan ada dua statement yang berbeda. Yang bohong siapa yaitu adalah urusan dari hakim nanti. Statement ini berasal dari Putri Chandrawati yang mengakui bahwa dia tidak mengajak Kuat Maruf untuk ke Jakarta, tetapi Kuat Maruf mengatakan, saya itu ke Jakarta karena diajak oleh Putri Chandrawati. Dua orang ini statementnya tidak sama. Artinya siapa yang berbohong dan alasannya apa? Kalau dikatakan bahwa Kuat Maruf itu terkesannya dikategorikan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, hanya apes aja di lokasi yang salah, I don't agree 100% dari keterangan-keterangan di sini. Kemudian juga dari Alipidana mengatakan, undang-undang mengatur harus ada dua alat bukti untuk pembuktian. Seperti aku sebutkan tadi, contoh dari kelima alat bukti tersebut. Prosedur cara mendapatkan alat bukti juga dengan cara yang sah. Sah. Kok ini sepertinya malah menjadi kayak bumerang ya, bagi timnya FS dan juga PC. Misalnya dengan 35 barang bukti yang diserahkan oleh timnya FS dan juga PC di persidangan terakhir lalu. Itu kan cara mendapatkannya kita geleng-geleng kepala gitu. Misalnya foto-foto dia yang diajukan itu semua adalah foto-foto download gitu. Terus juga kelipingan-kelipingan berbagai kasus yang dinilai mereka akan meringankan kliennya, itu juga tidak masuk akal karena semua data-datanya adalah download. Prosedurnya juga sebenarnya nggak pas. Makanya banyak yang menertawakan kenapa timnya FS juga mengajukan 35 barang bukti tersebut. Relevansi itu masuk dalam penilaian. Nah, alat bukti dan barang bukti adalah dua hal yang berbeda kan ya teman-teman ya. Karena kalau alat bukti itu pasti sudah relevan, sudah berhubungan. Tetapi konteksnya dengan obstruction of justice, banyak anggota polri, oknum-oknum yang terlibat untuk menghalang-halangi dan menghilangkan barang bukti. Jadi pada saat melihat kasus ini, melihat tidak cukup dengan surat dakwaan saja. Memang surat dakwannya adalah pasal 340 dan fungsi surat dakwaan itu adalah sebagai dasar dan pembatas ruang lingkup dalam persidangan. Tetapi, sekali lagi aku bilang ya, apapun yang tidak terbukti di persidangan bukan berarti itu tidak terjadi. Memang ya itu adalah hukum, tetapi kan dengan konteks obstruction of justice, harusnya jangan melihat sesuatu hal itu sesuai dengan aturan saja. Tapi ada anomali-anomali kontekstual yang harus dilihat seperti itu. Kemudian mengenai lie detector. Menurut ahli pidana ini, lie detector itu tidak sesuai dengan pasal 184. Nah, aku cek ya, pasal 184 itu ya ada mengatur tentang alat bukti tadi ya, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan juga 5 hal tersebut teman-teman. Tapi kalau dikatakan itu tidak sesuai dengan pasal 184, lie detector, kenapa dia mengatakan ini? Karena mungkin ada yang di, apa, ada yang tidak diuntungkan, yaitu adalah kuat maruf. Ada salah satu hasil tesnya, lie detector, dia kan berbohong kan. Ya, kalau aku lihat ya, dari 5 alat bukti tadi, lie detector itu bisa dikategorikan dalam 2 hal ya. Pertama adalah keterangan ahli, dan kedua adalah petunjuk, kan berbeda dengan barang bukti teman-teman. Tetapi memang dari Muhammad Arief Setiawan juga mengatakan, bisa dikategorikan petunjuk atau keterangan ahli, menurut aku ini adalah mungkin asal dilakukan dengan prosedur yang benar. Dari sini pun, dia berusaha menyerang gitu, prosedurnya nggak benar, mungkin ya, indikasi diarahkan ke sana, kenapa? Salah satunya adalah, orang yang melakukan tes lie detector itu tidak dalam tekanan, ini juga subjektif. Jangankan melakukan tes kebohongan seperti itu, kita mau ujian nasional aja, pastikan ada rasa tekanan. Apalagi kasus besar seperti ini, tekanan juga adalah hal yang wajar, menurut aku setiap orang punya tekanan masing-masing dalam pekerjaan atau dalam bukan urusan pidana juga ada seperti itu. Kecuali tekanannya itu mungkin dipaksa, kalau nggak mau kamu saya gebukin, saya pukulin. Nah, itu boleh tekanan seperti itu, tetapi kalau hanya karena ada tekanan, rasa nggak enak, nggak nyaman, ya wajarlah sedang menghadapi sebuah kasus seperti ini. Jadi, kalian mudah-mudahan mengerti, poinnya tekanan itu juga menjadi hal yang subjektif, dan mereka berusaha menggoyang gitu kan ya, dengan hal-hal yang sifatnya adalah subjektif. Subjektif. Kemudian, mengenai berita yang beredar tentang persidangan Sambo yang katanya tanggal 9 atau 10 Januari nanti, masa tahanan untuk Verdi Sambo dan juga lainnya sudah usai. Sebenarnya, aturannya gimana, Jess? Ini aku lihat dari wawancara Metro TV dengan Aset Iwan Irawan, terus juga dari Kompas TV, dan berbagai media lainnya. Aku rangkumkan di sini. Sebenarnya, kalau aku cek, sidang perdana Sambo itu, aku cek juga di Youtubeku, sidang perdana itu di tanggal 17 Oktober 2022. Artinya, penyerahan berkasnya, itu kan sebelum persidangan. Aku cek juga, jejak digital, itu sekitar 10 Oktober 2022. Kalau 10 Oktober, November, Desember, Januari. Ya, artinya 10 Januari 2022 ini harusnya sudah 90 hari. Karena memang, batasan di pasal 20 KUHP ya, penahanan oleh hakim maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang 60 hari. Artinya, 30 plus 60, 90 hari atau 3 bulan. Kalau menurut keterangan dari pakar hukum pidana juga yang merupakan mantan hakim, Aset Iwan Irawan. Menurut beliau, dikatakan bahwa putusan biasanya dilakukan seminggu sebelum berakhirnya masa persidangan. Artinya, seminggu sebelum 3 bulan. Dan dikatakan bahwa jangan sampai salah menghitung. Totalnya itu adalah 90 hari. Yang mengetahui lebih detail ini adalah dari majelis hakim. Karena, bisa aja, berkas-berkas itu diserahkan nggak tanggal 10. Bisa aja diserahkannya di tanggal 15-nya atau tanggal 16-nya. Kan, mereka punya perhitungan sendiri. Kalau kita lihat, hitung saja dari tanggal 17 adalah sidang perdana. Let's say, 1 hari sebelumnya mungkin atau 2 hari sebelumnya. Ya, artinya kan masih belum jauh, masih belum 90 hari. Tetapi juga aku melihat ya dari beberapa aturan, kalau ancaman yang akan didapatkan dari terdakwa ini untuk kasus yang di atas 6 tahun penjara atau bahkan 9 tahun penjara, itu bisa dilakukan penahanan dari hakim itu sampai 120 hari. Nah, ini juga masih menjadi hal yang perdebatan. Tetapi, untuk bagian ini, mudah-mudahan sih kita akan mendapatkan klarifikasi lebih detail. Kalau aku setahu aku ya dari aturanku membahas dengan sejumlah teman-temanku yang juga ahli bidang hukum, pidana seperti ini, biasanya sampai 120 hari kalau hukumannya itu di atas 9 tahun penjara. Well, that's not a big deal untuk sekarang. Karena, walaupun kita mengikuti aturan yang 90 hari dimulai 10 Oktober, juga kan artinya semakin bagus ya bahwa kita akan segera mendapatkan keputusan. Tetapi, jujur ini sepertinya masih cukup panjang teman-teman karena kan sekarang masih dalam tahapan menghadirkan saksi ahli yang meringankan para terdakwa. Hitung-hitunganku, harusnya putusan ini paling tidak itu bisa secepat-cepatnya itu akan bisa diputuskan di akhir Januari 2023 ini. Dan aku yakin semuanya sudah clear bahwa Majelis Hakim juga sudah memiliki keyakinan. Tetapi, kan sekarang sedang dilakukan adalah kayak kalau untuk Sambo dan PC, aku yakin Hakim sudah ada keyakinannya. Tetapi, yang lagi goyang itu sekarang adalah kayak untuk Watma Roof atau Ricky Rizal, ataupun juga Richard Eliezer. Ketiga terdakwa ini kayaknya masih banyak hal yang harus digali lebih dalam untuk meyakinkan yang mulia Hakim mereka mendapatkan hukuman apa. Kalau FS dan PC, aku yakin Hakim sudah akan memutuskan sudah ada keyakinan yang sangat kuat sekali. Tetapi, bagaimana nih dengan ketiga terdakwa lainnya ataupun juga dengan terdakwa yang terkait dengan obstruction of justice. Kemudian juga, aku melihat keterangan terbaru dari Kapolri General Listio Sigit Prabowo yang meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Kata-katanya adalah begini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, Polri ya. Permohonan maaf ke seluruh rakyat Indonesia atas kinerja dan pelayanan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terlebih lagi dengan kasus dari Sambo ini. Nilai rasa kepercayaan, kepuasan dengan Polri kan turun drastis sekali ya dalam kasus ini. Nah, dari sini sebenarnya adalah satu faktor kayaknya indikasi nih teman-teman bahwa Sambo ini akan mendapatkan hukuman maksimal karena dampak yang begitu luar biasa didapatkan oleh Indonesia atas kasus ini. Dampaknya bukan dampak positif, tapi dampak negatif dari para obstruction of justice, oknum-oknum yang terkena itu sudah boleh dibilang adalah total dengan keluarga itu pasti sudah ratusan orang yang terdampak. Belum lagi dengan institusi Polri. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan nama baik Polri lagi juga butuh biaya yang tinggi pastinya. Itu makanya aku menduga sangat kuat bahwa FS ini akan mendapatkan hukuman maksimal dalam pasal 340 yakni adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Aku menduganya dengan fakta-fakta persidangan sekarang kayaknya akan mengarah ke sana. Bagaimana dengan Putri Chandrawati? Kayaknya Putri Chandrawati sih tidak akan mendapatkan hukuman maksimal yang mungkin hanya hukuman penjara saja sepertinya. Begitupun juga sama dengan terdakwa lainnya Ricky Rizal, Kuat Mahruf, dan juga Eliezer mereka semua kemungkinan besar akan mendapatkan hanya hukuman kurungan saja tidak mendapatkan hukuman maksimal seperti Verdi Sambo. Nah ini menurut aku sih karena aku melihat juga langkah dari para kuasa hukumnya Verdi Sambo mereka kan berusaha mempermainkan kata-kata dalam pasal-pasal misalnya ada ketenangan untuk pembunuhan berencana mereka selalu membawa bahwa menangis itu bukanlah tipikal ekspresi dari seseorang yang sedang tenang. Menangis itu adalah tipikal orang yang sedang tidak tenang, galau hatinya. Dan itu ya memang di fakta persidangan ada baik itu dari Baradae ataupun juga saksi lainnya yang mereka semua sepakat mengatakan bahwa Verdi Sambo itu selalu menangis berkali-kali dan emosional pada saat mereka berkomunikasi dalam isu-isu tertentu. Jadi itu yang sedang digoyang teman-teman. Kemudian juga mengenai motif. Ini juga menjadi salah satu hal kenapa timnya FS dan juga PC membawa kasus-kasus lain misalnya kasus Sianida ya Jessica yang dikatakan bahwa motif itu sangat diperlukan dalam pembunuhan berencana. Kalau motifnya tidak bisa terbukti, let's say dengan klaimnya dari timnya FS dan juga PC tentang peristiwa di Magelang tersebut. Kalau itu tidak terbukti, ya artinya tidak ada motif yang clear. Kalau memang itu bukan motifnya, lantas apa dong motifnya? Karena harus dibuktikan juga teman-teman. Maksudnya gimana? Kalau seandainya nih motif yang klaimnya PC itu tidak terbukti di persidangan, bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apa nih motif yang dilakukan oleh Verdi Sambo untuk menghabisi Joshua? Kalau mereka tidak berhasil membuktikannya, artinya kasus ini tidak punya motif dan tidak memenuhi unsur untuk pembunuhan, unsur untuk pembunuhan berencana. So, motif dan juga ketenangan itu yang sedang diolah oleh timnya FS dan juga PC agar FS tidak mendapatkan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati, tapi kemungkinan besar mereka sedang target hukumnya, itu adalah hukuman 20 tahun penjara aja, atau bahkan yang spontanitas yang maksimal hanya 15 tahun penjara. Apa menurut kalian analisa dari persidangan kasus ini yang sudah hampir 2 bulan kita ikuti sejak tanggal 17 Oktober 2022? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir jangan lupa follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara karena ada banyak video-video sambo kasus Brigadi Joshua yang aku upload di kedua akun tersebut, yang tidak aku upload di Youtubeku. Sampai berjumpa lagi. Bye.